Intro Pemirsa terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Sementara itu saudara personil Polsek Kuta Malaka Cebesar melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada generasi muda Kegiatan berlangsung di sekretariat IPP MSA selasa pagi Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada generasi muda ini dipimpin langsung Kapolsek Kuta Malaka Ibda Zulmah Rita Sosialisasi bertema milenial sehat tanpa narkoba menuju generasi emas tersebut diikuti anggota ikatan pemuda pelajar dan mahasiswa Samahani IPMSA Dalam marahannya Kapolsek mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan telarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan masa depan hidup bangsa karena pemuda merupakan generasi milenial penerus bangsa yang diharapkan dapat berpikir jernih dan menyadari bahaya narkoba yang merusak masa depan diri sendiri Ibda Zulmah Rita berpesan agar IPMSA sebagai kaum milenial yang tergabung dalam peguyuban di tingkat kecamatan dapat membawa pengaruh positif dan berperan sebagai tameng dalam upaya memerangi narkoba di wilayah hukum Pelosek Kuta Malaka Sosialisasi ini disambut baik ketua IPMSA Arief Fernanda yang menyatakan siap menjadi peloper melawan narkoba di kalangan generasi muda IPMSA juga akan selalu berperan aktif membantu pihak kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba dan senantiasa menjadi gada terdepan sebagai generasi milenial anti narkoba Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan